hai lor balik lagi bersama yanto di channel sesepuh nft saya ingin membahas tentang game helidrop ya karena game ini menurut saya harus saya review sekali lagi untuk memberikan jawabannya kepada dolor dolor apakah benar game helidrop ini legit apakah benar game helidrop ini beneran ngasih cuan atau jangan-jangan game helidrop ini scam jadi simak terus ya videonya sampai selesai saya disini ingin ngasih tahu untuk withdraw memang withdrawnya ini masuk ke dompet ya dan saya juga sudah pernah share dulu di telegram pada saat itu withdraw saya masuk jadi kalau sudah masuk wallet sekitar 4,6 dollar saya pada saat itu milih tron ya karena tron lebih cepat dan juga V nya lebih murah lupang berarti gamenya legit pasti setelah saya ngasih bukti kayak gini dolor akan menganggap game helidrop helidrop ini legit apalagi di internet kan sering sekali ya nge-share bukti withdraw setelah itu di-share ya di YouTube di Facebook kayak gitu tapi di sini saya cukup ragu ya untuk kelegitan game helidrop ini meskipun saya juga tidak menampik ya bahwasannya saya bisa melakukan withdraw dan memang masuk wallet tapi kan inti dari saya share info ini bukan saya bisa cuan tapi kan gimana dolor juga bisa cuan kayak gitu loh nah makanya saya juga merasa mempertanyakan tentang ini lor karena waktu saya share ini dan masuk saya juga withdraw dua kali ya di game helidrop ini pada tanggal 29 sama 1 Juni kemarin dan 1 Juni juga saya share di channel telegram ya pada saat itu karena memang withdraw TRX sama doge terbuka lor nah dolor bisa lihat di sini ya pada 2 Juni lebih tepatnya jam 9 pagi kemarin dan doge sama tron ini kebuka lor jadi dolor yang punya 5 dolar itu bisa withdraw nah ini adalah share kedua saya ya pada saat share pertama itu saya share dolor yang lain bilangnya kehabisan out of stock kayak gitu ya jadi Oh memang kehabisan nah yang kedua ini saya share lagi di channel di saya share di channel pada saat itu stoknya masih low ya jadi mungkin ada kemungkinan dolor bisa withdraw tapi waktu saya share dolor yang lain ini bilangnya habis kehabisan 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 kalah cepat nah disini kan saya mulai ragu ya mulai bertanya-tanya sebenarnya ini beneran atau cuman settingan hahaha nah ini nih ini sudah masuk pertanyaan yang dolor harus lebih fokus ya kenapa saya bilang kayak gini kenapa saya harus membuat video yang kedua padahal ya saya juga untuk withdraw saya itu lancar nggak ada gendala tapi kan yang jadi masalah kenapa ketika saya disini aktif dan bisa withdraw tapi yang lain nggak bisa nah disini kan muncul kecurigaan ya jangan-jangan jangan-jangan nih jangan-jangan yang dikasih withdraw hanya yang punya referal jangan-jangan yang dikasih withdraw hanya yang punya level 5 dan punya referal saya tidak peduli ya tentang tulisan ini withdraw process daily minimum withdraw mon limit my check-in future terus subjek user lokasi other visual factor ini nggak terlalu penting ya ya mungkin ini bisa jadi alasan tapi yang jadi pertanyaan kan jangan-jangan nih yang 5 dollar ini hanya bisa yang punya referal banyak kan punya referal banyak nih sudah klik banyak iklan jadi ya sebagai yang punya referal saya dikasih bonus 5 dollar makanya disini dinyalain ya dan bisa withdraw 5 dollar jadi kasarannya saya juan ini dari dulur yang lain sudah ngeklik iklan ya karena kan kalau di HP ini banyak iklan kalau di BC bisa pakai adblock tapi kalau di HP nggak sulit lor nah saya curiganya itu jadi cuan saya ini bukan dari iklan tapi dari dolur lain yang ngeklik iklan jadi bagi hasil sama yang punya website karena buktinya ya dari sini dolur yang lain ini nggak ada yang aktif cuman saya aja kayak gitu loh saya baca-baca disini nggak ada yang bisa dan pada habis semuanya makanya saya timbul pertanyaan dan mulai mempertanyakan kelegitan dari helidrop ini saya tidak tahu ya di luar sana yang sudah bahas ini apakah sudah bahas juga tentang ini saya nggak tahu tapi yang pasti saya ingin ngasih tahu ini ya tentang kebusukan kebusukan helidrop tentang kecurigaan-kecurigaan ini kayak gitu lor disini dolur lihat saya sudah withdraw sekitar 10 dollar yang ngeplah nanti saya dana kagetin di channel telegram ya simple banget cuman 10 dollar saya dana kagetin sudah habis ya dalam 10 menit ya minimal kembali ke dolur-dolur dan saya juga merasa disini ada permainan adalah karena saya ingin mencapai 20 dollar ini nggak bisa lor nggak bisa saya itu sudah ngeklik ya saya buka-buka nih blak-blakan disini biar dolur nggak kena tipu ya saya disini sudah pakai mods yang ngeklaim koin referral ini bisa double jadi kalau dihitung saya itu sudah ngumpulin tiga ribuan koin tiga ribuan koin bukan saya dapat referral sampai tiga ribu lebih enggak tapi karena saya pakai mods jadi dapat koinnya itu double lor nah waktu saya total ini ada sekitar tiga ribuan koin dan saya coba klik kayak gini dulu lor bisa lihat ya disini saya baru bisa ngumpulin 20 dollar dan saya baru bisa ngumpulin 20 dollar ketika uang saya sudah di withdraw jadi saya nggak bisa withdraw langsung 20 dollar karena ketika saya ngeklik ini semakin lama itu semakin sulit mendapatkan cash ini lor awal-awalnya lumayan ya dapat 0,2 0,1 tapi ketika sudah 10 dollar ke atas yang kekumpul untuk dapatin 0,1 itu susah banget jadi saya itu mulai ngebayangin ya gimana dolur-dolur yang levelnya 1 ngeklaim sejam ini cuma 5 harus butuh berapa lama untuk ngumpulin 20 dollar karena kenyataannya yang 5 dollar ini nggak pernah aktif nah disini dolur paham poinnya ya jangan kan dolur ya saya yang punya tiga ribu koin sekaligus saya klik untuk dapat 20 dollar itu susah banget dan harus di withdraw 5 dollar baru nanti bisa dapat lagi dan nggak bisa mencapai 20 dollar jadi kayak disetting gitu loh intinya saya sudah mulai nyipulin ya bahwasannya gemeli drop ini penipuan gemeli drop ini hanya cari iklan orang-orang baru yang dipromosikan oleh orang yang punya pengikut banyak jadi share di youtube nanti biar ikut kode referral nanti biar dapat koin biar dapat cuan yang punya referral yes mereka bisa narik tapi pertanyaannya apakah yang jadi referral itu bisa narik dan berapa persen dari puluhan ribu referral itu yang ikut dan bisa withdraw nah pertanyaannya kan itu kalau saya jahat sih saya nggak usah review ini ya saya nggak usah bongkar ini dolur bisa main sepuasnya saya sudah share saya bisa withdraw yang penting bisa jadi bukti dolur bisa semangat nanti ngeklik terus tapi kan tujuannya itu bukan saya cuan loh tapi kan gimana kita bisa cuan bareng kayak gitu loh nah makanya saya buka ini biar dolur yaudahlah nggak usah main ini tuh penipuan gitu saya juga minta tolong kalau ada dolur yang lain masih main kasih tahu ini cuma permainan dari developer heli drop karena pada kenyataannya pun yang aktif dogecoin atau troncoin ini hanya yang punya referral yang nggak punya referral ini susah banget jadi mereka kan harus pilih litecoin atau dashcoin ya yang 20 dolar dan sedangkan untuk nyari 20 dolar ini susahnya minta ampun nah kayak gitu loh semoga bisa jadi informasi ya buat dolur-dolur kalau dolur punya dolur lain kasih tahu ya agar untuk tidak main game heli drop kalau dolur suka dengan video ini jangan lupa like comment dan share karena dengan melakukannya dolur sudah mensupport channel ini untuk terus berkarya main pesawat-pesawatan ternyata kena tipu sekian report spam lor hehehe ketika selamat menikmati